Mitos foto bertiga, fakta atau hoaks, kamu mungkin pernah dilarang saat akan foto bertiga. Mitosnya, foto bertiga bisa bikin orang di tengah dalam foto tersebut meninggal, bukan cuma itu saja, foto bertiga juga diakini bakal memunculkan makhluk halus yang kehadirannya tidak diharapkan. Mitos foto bertiga ini awalnya beredar di kalangan masyarakat Jawa, katanya, mitos foto bertiga ini muncul sejak adanya teknologi foto dengan menggunakan kamera serta kilatan lampu. Selain dipercaya bisa mendekatkan diri pada maut, foto bertiga juga dianggap bisa bawah sial. Kepercayaan tersebut awalnya dipercaya oleh para orang tua zaman dulu hingga akhirnya diturunkan ke anak-anak mereka. Mitos foto bertiga ternyata berasal dari bangsa Vietnam, yang mengeramatkan angka tiga dan percaya bahwa kilatan kamera bisa mengambil jiwa orang yang berada di tengah foto. Mitos ini dipengaruhi oleh masa penjajahan Perancis yang membawa budaya dan teknologi barat ke Vietnam. Salah satu teknologi yang dibawa adalah kamera, yang pada saat itu masih menggunakan flash yang sangat terang dan menyilaukan. Orang-orang Vietnam yang belum terbiasa dengan kamera, merasa takut dan curiga dengan alat yang bisa mengabadikan wajah mereka dalam sekejap. Mereka berpikir bahwa kilatan kamera bisa mencuri jiwa mereka, terutama orang yang berada di tengah foto, yang paling dekat dengan kamera. Oleh karena itu, mereka menghindari untuk berfoto bertiga. Dan lebih memilih berfoto berdua atau berempat, mitos ini kemudian menyebar ke negara-negara lain, termasuk Indonesia, yang juga memiliki hubungan sejarah dengan Vietnam. Banyak orang Indonesia yang percaya dengan mitos ini dan menganggapnya sebagai pertanda buruk jika berfoto bertiga. Namun, apakah mitos ini memiliki dasar ilmiah atau agamis? Tentu saja tidak. Dari segi ilmiah, tidak ada bukti bahwa kilatan kamera bisa mengambil jiwa seseorang, atau bahwa angka tiga memiliki pengaruh negatif terhadap kehidupan seseorang. Kshirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Allah adalah satu-satunya yang berhak menentukan nasib dan ajal seseorang, bukan foto, angka, atau hal-hal lain yang tidak berdaya. Lalu, bagaimana dengan foto-foto bertiga yang sering ada penampakan ketiga, yang membuat orang-orang percaya dengan mitos ini? Menurut fotografer, hal ini hanya masalah pencahayaan dan posisi, bukan mitos. Penampakan ketiga bisa terjadi karena adanya pantulan cahaya, bayangan, atau objek lain yang tidak terlihat jelas di latar belakang. Jika kita mengambil foto bertiga dengan pencahayaan dan posisi yang baik, kita tidak akan melihat penampakan ketiga. Untuk membuktikan bahwa mitos foto bertiga tidak benar, kami akan menunjukkan beberapa contoh foto bertiga yang tidak membawa kesialan atau kematian bagi orang yang berada di tengah. Misalnya, foto bertiga antara Presiden Joko Widodo, Presiden Barack Obama, dan Perdana Menteri Shinzo Abe yang diambil pada tahun 2016. Ketiga pemimpin ini masih hidup dan sehat sampai saat ini. Foto bertiga antara penyanyi Taylor Swift, model Gigi Hadid, dan aktris Blake Lively yang diambil pada tahun 2019. Ketiga selebriti ini masih aktif dan sukses di dunia hiburan. Foto bertiga antara atlet Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar yang diambil pada tahun 2020. Ketiga bintang sepak bola ini masih bermain dan mencetak gol di klub dan tim nasional mereka. Dari contoh-contoh di atas, kita bisa melihat bahwa mitos foto bertiga tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak perlu ditakuti atau dihindari. Foto bertiga bisa menjadi cara yang menyenangkan dan menarik untuk mengabadikan momen bersama teman, keluarga, atau orang-orang yang kita kagumi. Yang penting adalah kita mengambil foto bertiga dengan cara yang baik dan benar, yaitu dengan pencahayaan yang cukup, posisi yang tepat, dan senyum yang tulus. Demikianlah pembahasan kami tentang mitos foto bertiga. Semoga video ini bisa memberikan Anda informasi yang bermanfaat dan menghibur. Terima kasih telah menonton!